Pemeriksa Menteri Perdagangan mendukung langkah pemerintah yang tidak akan mengimpor beras pada tahun depan. Mendak menyebut stok beras cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat melakukan sidak di pasar tradisional Tambak Rejo, Surabaya, mengungkapkan kebijakan tidak melakukan impor beras untuk tahun 2025. Kebijakan ini dicarakan pemerintah dan didukung Kementerian Perdagangan. Menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, stok beras untuk tahun depan masih mencukupi untuk kebutuhan pangan nasional, sehingga keputusan pemerintah untuk tidak impor beras dirasa tepat. Selain itu, kebijakan tidak impor beras ini diharapkan bisa memberikan kesejahteraan pada petani di Indonesia. Mari kita sempurna di-update. Kita di-update berapa harganya, kemudian berapa sokannya kurang-kurang. Kita update terus, jadi kita berapa jumannya ya nanti tidak akan masuk. Dan ini selalu kita koordinasikan. Dengan begitu, harapan kita, kita bisa memancu langsung daerah-daerah mana yang mahal, yang berkurangan pasokan, langsung kita koordinasikan. Soal stok beras, Pak, tahun depan ini gimana, Pak, persiapan dari Kementerian Perdagangan sendiri terkait, kemarin kan Pak Sudir Pertumbungan menyatakan bahwa tahun depan stop impor beras. Kalau dari Kementerian Perdagangan sendiri persiapannya seperti apa, Pak? Oh iya, ya seperti aman. Iya, apa namanya. Kalau enggak, kan kita impor, kan tergantung, apa namanya, tergantung buku-buku aja. Jadi tahun depan kan memang sudah tidak perlu. Padahal kebutuhan dalam buka tersebut. Kalau sudah tersebut, ya enggak perlu impor. Enggak perlu beras. Sementara itu, harga beras di pasar tradisional tambak kerja Surabaya masih normal. Harga beras kelas medium dijual dengan harga Rp13.000 per kilogram. Dan beras kelas premium dijual dengan harga Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Selain itu, selama ini pasokan beras dan produsen masih lancar dan tidak pernah mengalami kelangkaan. Kelas medium per kilonya sekarang, Pak? Medium itu Rp13.000. Premium? Premium itu Rp14.000. Paling api itu kalau berada Rp15.000. Rp15.000 gitu ya. Pak terkait rencana pemerintah menghentikan impor beras sendiri, tanggapan Bapak sebagai pertakan gimana, Pak? Yuka Popo. Ya, pertanikan enak. Kasian pertanian. Kasian Indonesia, Pak. Gimana, Pak, tanggapannya, Pak, kalau... Ya, kalau aku sendiri, enggak apa-apa. Diritikan impornya, soalnya dengan kasihan pertanian. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia bisa tidak impor beras untuk tahun depan. Pasalnya, stok beras di bulog yang mencapai 2 juta ton dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krishna Fajar, Garuda TV.